Intro Cerita dari para sesepuh setempat yang mengatakan pada waktu masa penjajahan dulu Wilayah yang bernama Kebun Candi ini banyak menyimpan peninggalan dari era kerajaan kuno Salah satunya ditemukannya sebuah candi yang bermula tertimbun dalam gundukan tanah Candi ini tidak banyak memiliki referensi perihal memberi penjelasan secara utuh atas riwayat pembangunan candi berfungsi untuk apa dan dalam masa pemerintahan kerajaan siapa Misterinya masih hangat diperbincangkan sampai sekarang Berdasarkan data dari perpustakaan nasional atau perpunas Candi ini merupakan peninggalan pada masa kerajaan Erlangga pada abad 11 Namun ada yang menyebutkan bahwa diperkirakan Candi ini berasal dari masa yang lebih awal sebelum masa pemerintahan Singosari Belum ada kejelasan mengenai fungsi dibangunnya Candi ini Akan tetapi ada versi lain yang berkembang di masyarakat sekitar Mengenai tujuan pembangunan Candi ini Konon katanya Menurut masyarakat setempat Candi ini dibangun sebagai penghormatan kepada Nyisirigati Yang diculuki Mbok Rondodermo Yang artinya janda murah hati Atas jasanya dalam membangun masyarakat pertanian di daerah tersebut Nyisirigati merupakan tokoh dalam legenda masyarakat setempat Material utama dalam pembangunan Candi menggunakan bahan batu bata merah Kaki Candi berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter persegi Tinggi bangunan Candi mencapai sekitar 15 meter Kemudian di dalam tubuh Candi terdapat ruangan yang konon cukup luas Sehingga dapat menampung 50 orang Pintu masuk ke ruangan tersebut terletak di sebelah barat Yang berjarak sekitar 5 meter dari tanah Untuk mencapai pintu terdapat tangga cukup lebar yang menjolok jauh ke barat Namun sayangnya tangga tersebut telah hancur sehingga sulit untuk ditapaki Pada dinding sisi kanan dan kiri atas pintu Candi terdapat relung tempat meletakkan arca Beberapa hiasan masih menempel pada dinding Candi Pada kiri dan kanan puncak tangga terdapat hiasan berupa pahatan gambar wadah Berhiaskan sulur-suluran serta relief seorang wanita Hiasan tersebut terbuat dari batu bata merah yang sangat halus Nyaris terlihat seperti cetakan dan bukan pahatan Dari belakang bangunan Candi nampak seperti bukit kecil yang terbuat dari batu Berjalan naik ke atas bangunan Candi yang ada di sisi timur Terdapat sebuah bilik di atasnya Walaupun secara keseluruhan bangunan Candi ini masih megah berdiri Namun banyak bagian yang telah hancur Terima kasih telah menonton! Konon menurut cerita yang berkembang di masyarakat Candi ini mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang Banyak hiasan pada dinding Candi yang diambil oleh tentara Jepang Untuk membiayai kepentingan Perang Asia Timur Raya pada waktu itu Setelah masa penjajahan berlalu Penduduk melakukan perbaikan sekedarnya Tanpa didasari dengan pengetahuan yang memadai tentang pemukaran Candi Sehingga banyak relief yang ditempatkan tidak sesuai dengan relungnya Candi Gunung Gangsir Terletak di dusun kebun Candi Desa Gunung Gangsir Kejamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nama Candi ini masih merupakan mitos penduduk sekitar Bahwa nama gunung diambil dari keberadaan bangunan Candi ini di masa lampau Yang dilingkupi oleh gunung-gunung Sedangkan kata Gangsir Atau Ngangsir Penyebutan dalam bahasa Jawa Ngangsir berarti menggali lubang di bawah permukaan tanah Konon nama ini muncul ketika pada suatu saat ada seseorang yang berusaha menggangsir atau menggali gunung ini Dengan bertujuan untuk mencuri benda-benda berharga di dalam bangunan Candi Maka dikenallah bangunan Candi ini dengan nama Candi Gunung Gangsir Candi Gunung Gangsir ini sudah pernah mengalami pemukaran Yang dilakukan oleh pihak dinas perbakala dengan memakan waktu 9 tahun Pemukaran tersebut dimulai pada tahun 2004 Dan selesai pada akhir tahun 2013 lalu Kondisi Candi Gunung Gangsir saat ini Hampir semua sudut pada lantai-lantai dalam keadaan rusak Begitu juga pada bagian-bagian yang horizontal Tempat bertemunya lantai-lantai tersebut Sedangkan pada bagian puncak Candi telah rusak juga Namun masih terlihat lapik penyangga pada puncak atap Candi Akibat kerusakan tersebut Bangunan Candi Gunung Gangsir tampak seperti bentuk piramida yang telah terpotong bagian atapnya Namun patut diakui betapa hebatnya gaya arsitektur zaman kuno dulu Yang masih kokoh yang bisa kita lihat sampai saat ini Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat Salam budaya Nusantara Tinggalkan perselisihan sambung persaudaraan Rahayu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!